Baik nah sahabatku kesimpulannya bahwa ketika kita menunda pekerjaan-pekerjaan kita pada prinsipnya Kita sebetulnya telah menyianyiakan hak atas waktu yang datang kepada kita Dan tentunya ketika waktu ini sudah terputus maka kita punya hutang dalam mengerjakannya Karena hutang dalam mengerjakannya inilah maka kemudian ketika waktu berikutnya muncul Kita ketemu dengan kewajiban yang semestinya pada waktu itu ditambah dengan hutang pekerjaannya Sehingga semakin bebannya lebih banyak Wajar kalau kemudian kita menjadi lebih stres, sulit mengendalikan seolah-olah bahwa kehidupan ini sangat menghimpit Semuanya serba mendesak, semuanya serba genting Karena kita terlalu banyak menunda-nunda hak atas waktu yang telah lewat Semoga dalam kesempatan hari ini kita memahami Supaya setiap masa yang kita miliki itu punya jatah atas waktunya Maka tunaikan sebaik-baiknya